Bikumogalana murid sang Buddha yang paling sakti bisa menolong orang tuanya yang terlahir di alam neraka. Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Orang tua adalah salah satu ladang subur untuk menanam kebajikan. Dalam Anggutara Nikaya dijelaskan ada empat ladang subur untuk menanam kebajikan. Yaitu yang pertama adalah Buddha, yang kedua para arahat atau orang-orang suci, kemudian ketiga adalah ibu, dan yang keempat adalah ayah. Dalam beberapa berita di media online ada hal yang sangat membuat kita sedih di mana ada seorang anak yang membunuh orang tuanya. Bahkan tidak jarang di lingkungan kita, di sekitar kita, di mana anak yang menelantarkan kedua orang tuanya. Ketika bicara dengan orang tuanya terkadang dengan nada yang ketus, dengan membentak. Nah, hal semacam ini tentunya sangat-sangat menyakitkan bagi perasaan orang tua. Saya pernah menangis ketika menonton sebuah pertunjukan, pertunjukan teater di salah satu teater di Jakarta dengan judul Situa di Kamar Belakang. Teater ini menceritakan bahwa sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di sebagian masyarakat kita ketika anak-anaknya sudah berkeluarga dan anaknya tinggal bersama dengan orang tuanya maka orang tua akan menempati kamar yang paling belakang dan keberadaan orang tua menjadi orang nomor dua di keluarga tersebut. Padahal rumah itu adalah rumah orang tuanya. Sang Buddha memberikan penjelasan kepada seorang pemuda bernama Sigala yang terdapat dalam suta yaitu Sigaluwada Suta bahwa ada lima kewajiban anak kepada orang tuanya. Yang pertama adalah merawat dan menunjang kehidupan orang tua ketika orang tua kita sudah lanjut usia. yang kedua adalah membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Yang ketiga adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya keluarga orang tuanya maksudnya. Selanjutnya menjaga kekayaan keluarga dan tidak menghambur-hamburkan kekayaan yang telah dimiliki orang tuanya. Yang kelima adalah melakukan pelimpahan jasa atau patidana saat orang tuanya telah meninggal dunia. Merawat dan menunjang kehidupan orang tua seharusnya seorang anak peduli dengan kesehatan orang tuanya. Jika sakit anak harus benar-benar merawat, harus benar-benar mengobati, mencari dokter dengan tulus dan memberikan kebutuhan pokok orang tuanya saat memang sudah lanjut usia. Karena orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk mencari atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sangat penting. Demikian juga membantu menyelesaikan urusan orang tuanya. Saat orang tua memiliki permasalahan anak berkewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nama baik orang tua juga harus dijaga. Anak memiliki kewajiban menjaga nama baik orang tua yaitu dengan cara tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum negara. Dan menjalankan lima latihan moral atau Pancasila Buddhis. Itu adalah cara-cara bagaimana kita menjaga nama baik orang tua. Selanjutnya mempertahankan kekayaan. Orang tua memiliki harapan yaitu mensejahterakan anak-anaknya. Harta yang mereka miliki, mereka kumpulkan dengan harapan dapat diwarisi, diwariskan kepada anak-anaknya. Sebagai anak juga seharusnya dapat menjaganya bukan malah menghambur-hamburkan. Harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Faktanya banyak sekali kejadian di masyarakat kita di mana anak tidak mampu menjaga kekayaan keluarga. Di hambur-hamburkan untuk kepentingan pribadinya. Ini adalah salah satu contoh di mana anak ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai anak kepada orang tua. Dan juga yang terakhir adalah melakukan pelimpahan jasa atau pati dana saat orang tua sudah meninggal. Mengenai pati dana pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Silakan sahabat siswa Buddha klik yang di atas di sini ya. Pati dana adalah melakukan kebaikan. Yang kemudian jasa kebaikan kita, kita limpahkan kepada orang yang telah meninggal. Praktek pati dana atau pelimpahan jasa semacam ini hanya ada dalam agama Buddha. Di sinilah pentingnya kita mempertahankan keyakinan orang tua. Saya pernah ketemu seorang umat Buddha yang bercerita bahwa anaknya sudah tidak ikut ajaran Buddha. Anaknya pindah agama saat menikah karena kasih sayang kepada anaknya. Maka orang tersebut mengizinkan anaknya untuk pindah agama pada saat akan menikah. Namun sesungguhnya beliau sangat sakit hati dengan peristiwa itu. Nah setiap perayaan Waisak saat umat Buddha puja bakti bersama sering sekali orang tua ini menangis. Karena anaknya sudah tidak ada lagi yang mengikuti agama yang diyakini oleh orang tuanya. Cerita ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kewajiban seorang anak salah satunya adalah pati dana. Namun jika anaknya sudah pindah ke yakinan saya yakin sudah tidak mengenal pati dana. Dan ketika orang tuanya sudah meninggal siapa yang membantu beliau ketika terlahir di alam yang menderita. Bikumogalana murid sang Buddha yang paling sakti bisa menolong orang tuanya yang terlahir di alam neraka hanya dengan praktek pati dana. Dalam anggota Ranikaya sang Buddha memberikan perumpamaan walaupun seorang anak membalas budi orang tuanya dengan cara menggendong ayahnya di pundak sebelah kiri dan menggendong ibunya di pundak sebelah kanan selama seratus tahun. Maka anak tersebut belum mampu belum dianggap lunas membalas budi orang tuanya. Jadi sahabat siswa Buddha dari cerita di atas tadi ketika seorang anak sudah tidak mengenal pati dana tidak menjalankan pati dana ketika orang tuanya sudah meninggal. Ini sangat-sangat menjadi perhatian bagi kita. Demikian sahabat siswa Buddha sangat penting sekali kami sampaikan ketika orang tua kita sudah meninggal dengan tidak ada cara lain untuk membantu orang tua kita jika terlahir di alam yang kurang baik yaitu dengan cara pati dana yaitu melakukan jasa-jasa kebaikan bisa berdana, puja bakti, bisa menolong orang lain dan seterusnya. Dan jasa kebaikan itu kita atas namakan keluarga kita yang sudah meninggal. Nah dengan cara itulah orang tua kita bisa menerima, bisa terbantu beliau untuk terlahir di alam yang bahagia. Demikian sahabat siswa Buddha semoga bermanfaat. Saya akhiri sahabat wisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.